13 tahun menjadi hakim dan ketika beliau menjadi seorang single parent karena sang suami meninggal dunia, ia harus banting setir. Ia baru masuk Universitas Indonesia setelah menikah dan memiliki satu anak. Bagaimana ceritanya sehingga bisa menjadi seperti sekarang, seorang advokat yang berpengaruh, ia pemilik perusahaan farmasi Temposcan. Sekali lagi, Ibu Kartini Mulyadi. Ibu sudah punya mic. Ini kalian waktu saya bicara sama Eyang Kartini, gak ada yang boleh ngobrol ya. Kualat. Ibu apa kabar? Terima kasih, selamat pagi sekalian anak-anak dan cucu-cucu saya. Hebat ya, 80 tahun loh. Ibu dulu alumni UI, eh Ibu dulu mahasiswa UI. Iya betul. Saya gak usah tanya tahun berapa ya Bu ya? Boleh, boleh tanya. Oh boleh, tahun berapa Bu? Saya masuk tahun 54. Itu kalian yang di atas ya, Bapak Ibu kalian aja belum mikirin kalian tuh, perlu ada atau enggak. Ibu udah kuliah. Kalian aja belum tentu dipikirin, perlu ada atau enggak di keluarga. 54 Bu. 54, saya sudah menikah, bekerja, dan akan melahirkan anak pertama. Jadi, wow, jadi Ibu sambil mengandung masuk kuliah? Betul. Siapakah yang bertanggung jawab itu Ibu? Suaminya Ibu ya Bu ya. Ibu kok grogi ditanya, inget-inget waktu dulu Bu. Kangen ya Bu ya. Bu, jadi waktu itu gimana kuliah sambil mengandung dan bisa lulus dengan hebat? Saya memang bekerja sudah, jadi karena ayah pegawai negeri dan masih ada saudara-saudara yang harus dibimbing dan sekolah. Maka saya memutuskan untuk cari pekerjaan terlebih dahulu di Yogyakarta. Saya masuk Universitas Gajah Mada, kemudian ada tawaran bekerja di Jakarta. Dan saya memilih UI, makanya saya hijrah ke Jakarta dan bekerja sambil kuliah di UI Salemba pada saat itu. Fakultas hukum berada di Salemba. Dan boleh tepuk tangan kok. Apa pengalaman Ibu yang paling berkesan selama Ibu ada di UI? Tidak ada ya Bu? Pada saat. Agak lama soalnya Ibu jawab. Karena banyak sekali yang berkesan. Tapi tadi pertanyaan Rosi adalah yang paling berkesan. Ya, paling berkesan. Makanya saya harus pilah-pilah untuk bicara selalu yang sebenarnya. Dan itu yang sebenarnya adalah tingkah toladan, tutur kata, petuah dari para profesor dan tenaga pengajar lainnya. Itu yang Ibu anggap sebagai pengalaman terbaik. Ibu pernah bolos Bu? Tidak hanya bolos, tapi dengan izin. Karena saya bekerja. Terus bagi waktunya antara Ibu bisa kerja sama kuliah? Ya, tidur aja kurang. Sampai sekarang juga 1-2 jam tidur sudah cukup. Ibu hanya tidur 1-2 jam? Serius Bu, 1-2 jam? Allah memberikan kita 24 jam. Allah memberikan kita 24 jam sehari-hari. Kalau kita ingin berprestasi, gunakan waktu yang Allah belikan itu dengan sebaik-baiknya. Baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Tuh, dengerin tuh. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, yang di pojok sana belum apa-apa udah main Blackberry. Nah, jangan sibuk chatting aja. Update Facebook aja. Dengerin Bu Kartini. Bu Kartini, Ibu menghadapi tantangan yang tidak ringan. Waktu Ibu harus membuka kantor notaris begitu ya, Bu. Nah, apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa survive? Saya harus memberikan jasa yang lebih maksimal daripada notaris lain. Sebab pada saat itu, notaris-notaris senior yang sangat saya hormati seperti Pak Suja, Pak Kadiman, itu kantornya sudah penuh. Bagaimana seorang notaris baru, karena saya menggantikan almarhum suami saya yang pada saat itu juga belum lama notaris. Jadi, saya harus menemukan bagaimana memberi jasa sebesar-besarnya pada klien yang akan datang. Jadi, moto Ibu dalam bekerja adalah memberikan jasa yang paling bermanfaat bagi yang membayar. Jadi, sekali lagi, saya didik dengan harga diri. Kita tidak minta uang, tapi kita diberi imbalan untuk jasa yang secara terhormat kita berikan. Dan jasa itu berguna untuk yang mendapatkan. Ini, terima kasih Ibu Kartini. Ini apa yang dikatakan oleh Ibu Kartini selalu memberikan lebih karena jasa ya Ibu ya. Dan itulah kemenangan kita dalam berkompetisi. Mungkin ini sedikit jauh, saya ingat kutipan pidato Bung Karno adalah bekerjalah selalu tanpa memikirkan apa yang menjadi imbalannya. Jadi, bekerja keraslah tanpa harus berpikir keras, kalian akan dapat apa. Inilah Ibu Kartini Mulyadi.